Usman yang duduk membelakangi si bapak-bapak ini mereka duduk saling berhadapan punggung Usman yang bingung kok si bapak gak jawab ketika aku ngomong si Mbak Wati itu Usman pun disini mencoba untuk menoleh ke belakang melihat ke arah si bapak-bapak itu Ketika Usman melirik ke belakang Di belakang Usman tidak ada siapa-siapa Semakin lama suara itu semakin terdengar dekat Suara itu semakin terdengar jelas Usman disini meyakini bahwa pocong itu sekarang sudah berada pas di depan pintu rumah Usman Menghantamkan kepalanya mengetuk-ngetuk pintu dengan bagian kepalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih pul ת 얼�an Tentang teror pocong Yang mana kisah yang saya pilih kali ini akan menceritakan sebuah urban legend yang terjadi di salah satu provinsi yang ada di Jawa Tengah Kisah urban legend teror pocong Sukawati Jadi bagaimana kisah teror pocong Sukawati simak hanya di sebuah kisah misteri Dari Sabang sampai Maruki Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya Selain menyimpan keragaman budaya di setiap daerah yang ada di Nusantara ini menyimpan kisah urban legend Menyimpan sebuah kisah misteri yang menjadi momok, yang menjadi bahan pembicaraan Bahkan kisah-kisah urban legend yang ada di Nusantara ini sangat menarik sekali untuk kita ungkap Dan di video kali ini saya memilih satu kisah urban legend yang terjadi di salah satu provinsi yang ada di Jawa Tengah Yaitu Temenggung Pocong Sukawati yang konon katanya Kebangkitan pocong Sukawati meminta adil atau meminta keadilan Kisah pocong Sukawati berlatar waktu di tahun 1973 yang lalu Menurut cerita penampakan pocong Sukawati yang terjadi yang menghebohkan warga di tahun 1973 yang lalu Ini sampai sekarang masih membuat warga ketakutan dengan sosok penampakan pocong Sukawati Yang konon katanya sampai hari ini penampakan pocong Sukawati masih sering dilihat oleh warga Apakah ini adalah sebuah kebenaran atau hanya sebuah kisah misteri Sekitar pertengahan November di tahun 1973 Seorang gadis yang bernama Sukawati berusia 23 tahun tumbuh menjadi seorang kembang desa Yang mana satu bulan sebelum November 1973 Sukawati baru saja ditinggal oleh almarhum ayahnya Ayahnya meninggal dunia Sedangkan ibu dari Sukawati ini sudah lama sekali meninggalkannya Di usia Sukawati yang baru menginjak 8 tahun Ibu ndah tercinta sudah pulang ke Rahmatullah Sekarang tinggallah Sukawati bersama neneknya Semasa hidup kedua orang tua Wati Mereka ini memang sudah tinggal bersama neneknya Wati Yang mana ibu dari Sukawati ini merupakan seorang anak tunggal juga Otomatis disini cucu dari nenek tersebut hanyalah Wati seorang Karena Wati juga merupakan seorang anak tunggal Walaupun kini status Wati adalah seorang yatim piatu Tapi beliau masih beruntung Beliau masih memiliki seorang nenek Dan Wati disini tergolong keluarga yang cukup berada Menurut cerita Wati adalah kembang di desa tempat beliau tinggal Selain Wati ini cantik Beliau juga cerdas, religius, orangnya ramah Setelah Wati lulus SMA di tahun tersebut Wati ini bekerja di kantor lurah tempat Wati tinggal Sepeninggalan kedua orang tuanya Wati Semasa Wati ini diasuh oleh si nenek yang usianya sekarang sudah semakin rentah Wati ini tumbuh menjadi pribadi seorang wanita yang sangat mandiri sekali Dengan sikap yang mandiri Kecerdasan yang terlihat dari penampilan si Wati Banyak sekali pemuda-pemuda yang tertarik untuk meminang Wati Mulai dari orang kaya Orang biasa Bahkan orang-orang yang datang dari luar kota Yang tahu Kalau Wati si kembang desa merupakan seorang yang sangat cerdas dan religius Mereka ingin meminang Wati Tapi Lamaran-lamaran dari pria-pria tersebut Satu persatu Ditolak Wati dengan cara yang sangat halus sekali Sedangkan disini Si nenek sangat berharap sekali Dalam waktu dekat ini Wati menemukan jodohnya Menerima salah satu lamaran dari pria-pria tersebut Untuk nantinya Menopang kehidupan Wati setelah nenek meninggal dunia Warga-warga yang ada di desa tersebut tahu Kalau Wati ini menjadi rebutan oleh pria-pria yang datang ke desa mereka ini Dan penolakan Wati disini Diketahui warga Kalau Wati ini sengaja menolak lamaran pria-pria tersebut Karena Wati ini sudah dekat dengan seorang laki-laki Warga dari desa itu juga yang bernama Bondan Sedangkan disini Neneknya si Wati sudah wanti-wanti Ti, kamu jangan dekat sama si Bondan Jangan pacaran Amit-amit Nenek bilang Karena si nenek ini tahu Si Bondan ini walaupun beliau berasal dari keluarga yang kaya raya Sifat atau watak si Bondan Ini sama sekali tidak disenangi oleh si nenek Karena Bondan ini terkenal Adalah seorang pemuda yang urakan Kasar begajulan Itulah yang menyebabkan neneknya si Wati Melarang Wati ini berhubungan dengan si Bondan Tapi Wati sama sekali tidak menuruti apa yang dikatakan oleh si nenek secara diam-diam Wati menjalin hubungan spesial dengan si Bondan Atau yang bisa kita sebut sebagai pacaran Dari keluarga Bondan ketika mereka ini mengetahui kedekatan Wati dengan Bondan Keluarga Bondan pun melarang anaknya untuk dekat dengan Sukowati Karena di masa lalu Kedua keluarga ini ada permasalahan yang cukup runyang Kakek Sukowati dengan kakek Bondan ini di masa lalu Pernah berperang politik Mereka sama-sama memperebutkan posisi calon lurah pada zaman itu Di pemilihan calon lurah tersebut kakeknya Bondan kalah dan kakeknya Sukowati lah yang menang Yang menjadi lurah pada zaman itu Masalahan inilah yang menyebabkan perselisihan di keluarga Bondan dan Sukowati Kemenangan kakek Sukowati disini dianggap oleh keluarganya kakeknya Bondan Kakeknya Sukowati ini melakukan sebuah kecurangan Agar dapat memenangkan pemilihan calon lurah tersebut Dari sinilah Permasalahan ini terus berkembang seolah-olah anak cucunya diwarisi dendam Dari almarhum kakek yang berselisih saat melakukan pemilihan calon lurah Hubungan Asmara Bondan dan Wati kini semakin menjadi-jadi Yang mana sekarang Wati ini agak sedikit kesusahan Karena beliau harus bekerja sendiri untuk mencari duit Untuk mengurus neneknya yang mulai sakit-sakitan Tapi di akhir tahun 1974 Bondan kekasih Wati malah menikah dengan perempuan lain Wati sebenarnya tahu Kalau Bondan ini sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya Dengan perempuan yang dinikahi Bondan Tapi Wati disini mendengar sendiri janji yang diucapkan oleh Bondan Tidak ada wanita lain yang aku nikahi Kecuali kamu Wati Itulah janji dari Bondan Setelah pernikahan Bondan dengan wanita pilihan kedua orang tuanya Wati sudah jarang sekali terlihat ada di desa tersebut Di tempat kerja Wati sudah tidak pernah masuk ngantor lagi Warga disini menganggap seolah-olah Wati ini hilang lenyap di telan bumi Di tahun 1975 Tepatnya di pertengahan tahun Warga dihebohkan dengan penemuan sosok jasad wanita Yang meninggal gantung diri Wanita yang ditemukan warga yang jasadnya sudah tergantung lebih dari tujuh hari Ternyata itu adalah Sukowati Sukowati mati gantung diri Menurut dari cerita warga yang berkembang Penyebab kematian Sukowati adalah kecewa Kecewa atas pernikahan Bondan Dan yang lebih mendalam lagi Kekecewaan Sukowati yang membuat beliau Mengutuskan untuk mengakhiri hidup dengan gantung diri adalah Pada saat Sukowati menggantung diri Mati bunuh diri Beliau tengah mengandung janin dari Bondan Wati hamil Penemuan jasad Wati disini ditemukan oleh tetangga yang ada di sekitaran rumah beliau Mereka disini bertanya-tanya Loh kok nenek sudah beberapa hari ini gak pernah kelihatan berjemur di teras lagi Terus Wati juga gak pernah kelihatan Kemana mereka ini Lantas warga ini penasaran dan berinisiatif Untuk mencari tahu beliau pun berkunjung lah Datang ke rumah si Sukowati ini Dengan mengetuk pintu depan Pintu depan diketuk Tapi tidak ada yang menyahut dari dalam Tidak ada yang merespon Dari bagian depan Ini tercium aroma yang sangat bau sekali Aroma yang sangat menyengat sekali Beliau pun disini beranjak untuk pulang Memberitahukan beberapa warga yang lain Kalau ada sesuatu yang aneh Di rumah Sukowati Saat beberapa warga sudah berkumpul Mereka kembali menuju ke rumah Wati Setibanya di depan pintu rumah Wati Pintunya tak terkunci Langsung saja warga masuk Dan menuju kamar nenek Wati Di sana beliau terbaring di ranjang Saat salah satu warga masuk Sebut saja dengan nama Bu Nuni Nenek Wati terlihat ingin terperanjat dari ranjangnya Sambil menggerakkan jemarinya Nenek Wati ini seperti ingin berbicara Ingin menyebutkan sesuatu Tapi suaranya tidak jelas Hmm 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 Bu Nuni mencoba untuk menyapa Nenek Wati Perimpun mbah Kok gak pernah kelihatan Nenek Wati masih menggeram dengan nada tinggi Bu Nuni pun disini menanyakan keberadaan Wati Lah Wati dimana toh mbah Ekspresi wajah dari Nenek Wati langsung berubah Beliau menangis Mbak anak kecil Sambil menunjuk ke arah sebelah Yaitu arah kamar Wati Melihat gelagat si nenek yang aneh Bu Nuni pun disini memiliki firasat yang gak enak Beliau pun bergegas keluar dari kamar si nenek Ternyata Warga yang ikut masuk ke rumah neneknya si Sukawati ini Mereka sedang mencoba membuka pintu kamar Wati yang terkunci Bau busuk mulai tercium sangat menyengat sekali Di balik pintu kamar Sukawati Warga mencoba untuk menobrak pintu tersebut Setelah pintu itu terbuka Alangkah terkejutnya warga Di hadapan mereka Sosok Sukawati sudah mati dengan tergantung Kain yang digunakan Wati Diikatnya di bagian leher Dan dililitkan di kayu penopang atap Bagian tubuh Wati sudah menggelembu Bagian tubuhnya sudah mengeluarkan cairan Yang mengeluarkan aroma yang sangat busuk sekali Terlihat di bagian perut Sukawati Terlihat Perutnya buncit Layaknya seperti orang tengah hamil 6 bulan Sang bunga desa meninggal dengan cara yang mengenaskan Setelah jenazah Sukawati dimakamkan Barulah kejadian-kejadian seram terjadi Desa berubah menjadi mencekam Warga sudah tidak berani lagi keluar setelah maghrib Isu yang berkembang di desa tersebut mengatakan Pocong Sukawati gentayangan keliling desa Tiga hari setelah dimakamkannya Sukawati Usman mengalami sebuah kejadian yang menakutkan Sekiranya tiga hari setelah kematian dari Wati Di pertengahan tahun 1975 Listrik di desa tersebut belum merata Di rumah Usman listriknya cuma menyala sebatas di jam 9 malam Lewat dari jam 9 sumber penerangan di rumah tersebut menggunakan lampu minyak Karena Usman ini listrik yang mengalir di rumahnya itu numpang dengan tetangga sekitar Pembatasan pembagian Watt itulah yang menyebabkan di rumahnya cuma terang sebatas jam 9 malam Kejadian ini dialami Usman sekitar jam 12 malam Pada saat itu Usman ini perutnya mulas Dia mau keluar untuk buang air besar Di jam 12 malam itu Usman ini gelisah sekali Dia sudah mencoba sekuat tenaga untuk menahan mulas yang dirasakan perutnya untuk buang hajat Tapi Usman disini tidak bisa menahannya Mau gak mau pada saat itu di jam 12 malam Keadaan desa gelap gulita Usman harus berjalan kurang lebih sekitar 50 meter dari rumahnya Untuk mencapai MCK yang ada di pinggir desa Karena rasa mulas yang sudah tidak tertahan lagi Pada malam itu Usman keluar rumah dengan membawa senter Beliau pun berlari menuju ke Jamban Sesampainya di Jamban ternyata Usman ini bertemu dengan tetangga dari rumahnya Usman Yaitu seorang laki-laki parubaya Rasa takut Usman pun disini agak sedikit berkurang Karena Usman di Jamban itu gak sendirian Ketika di Jamban Usman ini jongkok saling membelakangi dengan tetangganya Seorang laki-laki yang parubaya ini Yang mana Usman menggambarkan Jamban yang ada disana itu ada 3 blok Usman berada di pojokan pertama Tengah-tengah kosong tetangganya ini berada di bagian sisi pojok sebelah sananya lagi Ketika Usman ini duduk Penutup atau pembatas dari Jamban ini Itu cuma sebatas pinggul kalau kita sedang jongkok Suasana atau bentuk Jamban yang diceritakan oleh Usman ini Itu persis sekali seperti Jamban-Jamban yang ada di desa pada zaman dulu Di zaman sekitar 1975 yang lalu Si bapak tetangga dari Usman ini cuma diam saja Usman cuma mendengar suara hisapan rokok kemenyan yang tercium sangat menyengat sekali Lantas Usman pun disini mencoba untuk memecahkan keheningan malam Pada saat itu mencoba untuk mengajak ngobrol si bapak tetangga ini Usman mencoba menyapa si bapak itu dengan kalimat Wah jendengan kok berani sekali pak Si bapak pun menjawab Wadiopo Takut apa? Usman langsung disini mengatakan Mbak Wati pak Ketika Usman mengatakan Mbak Wati Si bapak ini sama sekali tidak menjawab Usman yang duduk membelakangi si bapak-bapak ini Mereka duduk saling berhadapan punggung Usman yang bingung kok Si bapak tidak menjawab ketika aku mengatakan Mbak Wati itu Usman pun disini mencoba untuk menoleh ke belakang melihat ke arah si bapak-bapak itu Ketika Usman melirik ke belakang Di belakang Usman tidak ada siapa-siapa Kosong Gak ada bapak-bapak itu Bapak-bapak itu gak tahu Hilang kemana Usman yang ketakutan Beliau langsung berdiri Berlari menuju ke rumah Sampai-sampai Usman ini lupa untuk cebok Ketika dia selesai buang hajat Usman berlari sambil berteriak minta tolong 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 Sesampainya di depan rumah Usman pun terpleset dan jatuh Ketika Usman mencoba tertati untuk berdiri Beliau melihat ke arah rumah tetangganya Disitu ada sosok putih Awalnya Usman mengira kalau itu adalah karung beras Tapi Yang dikira Usman karung beras Kok malah bergerak Seolah-olah sosok itu tengah menghantamkan tubuhnya ke pintu depan rumah Usman pun meraih senter Dan menyoroti sosok yang dikira Usman adalah karung beras Yang dilihat Usman Itu ternyata adalah sosok pocong yang sedang duduk di depan pintu Dengan posisi setengah sujud Kepala dari pocong tersebut Dihantamkan ke pintu rumah tersebut Blok 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 Melihat penampakan itu dengan jelas Usman disini langsung berdiri Langsung berlari masuk ke dalam rumah Masuk ke dalam kamar Pikirannya sangat kacau sekali Seakan-akan ini mimpi Tapi nyata Dengan kepanikannya Usman disini menyalakan lima lampu minyak Untuk menerangi kamarnya Agar kamar itu terang menerang Usman pun disini berbaring di tempat tidurnya Menutup tubuhnya dengan selimut Suara yang didengar Usman tadi Suara kepala pocong yang menghantam pintu Itu masih terdengar jelas Tapi dari pendengaran Usman Suara itu masih berada di sebelah rumah Berarti pocong itu posisinya masih menghantamkan kepala ke pintu rumah tetangga Tapi semakin lama Suara itu semakin terdengar dekat Suara itu semakin terdengar jelas Usman disini meyakini Bahwa pocong itu sekarang sudah berada Pas di depan pintu rumah Usman Menghantamkan kepalanya Mengetuk-ngetuk pintu dengan bagian kepalanya Suara ketukan itu diiringi dengan suara deheman yang khas sekali Seperti suara orang yang mulutnya dibungkam Suara itu bertahan di depan rumah Usman Kurang lebih sekitar 10 menit Dan suara itu berpindah ke rumah tetangga sebelah Di keesokan harinya Warga pun geger Semua warga disini bersaksi Kalau pintu rumahnya tadi malam Diketuk oleh sosok pocong Sukowati Kondisi nenek Wati ketika al-mahumah meninggal dunia Ini dalam keadaan sakit Tapi setelah 40 hari kematian Wati Si nenek terlihat sehat bugar Beliau sudah mulai sedikit demi sedikit bisa berjalan Dan bicaranya sudah agak sedikit lancar Sepeninggalan Wati Nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar Karena si nenek ini dulunya adalah orang yang dermawan dan baik Warga Iba dengan keadaan nenek sekarang Mereka mencoba membalas kebaikannya dengan bekerja sama Untuk memenuhi kebutuhan dari beliau Singkat cerita Di satu suri sekitar jam 5 Nenek berjalan tergopo-gopo dengan menggunakan tongkatnya Berjalan menghampiri kerumbunan warga yang sedang ngobrol di depan musola Wantenopomba Sahut salah satu warga menyapa si nenek Wati balik Ngobayi Kata si nenek Otomatis disini warga kebingungan Dan mereka pun bertanya Watisinten bah Si nenek pun menjawab dengan nada tinggi Sukowati Cucuku Ayo kita lihat Kalau kalian gak percaya Si nenek mencoba untuk meyakinkan warga yang ada disana Berkerumbun lah Warga berkumpul dengan penasaran Ingin membuktikan kebenaran dari ucapan si nenek Dan setelah warga sampai di rumah si nenek Mereka tidak menemukan Sukowati Yang mana tadi nenek mengatakan Sukowati pulang Cucuku pulang sambil gendong bayi Walaupun disitu tidak ada sosok Sukowati Tetap saja Warga disini menggidik ngeri Karena si nenek yakin sekali Dengan apa yang dia lihat Pasalnya si nenek ini ngotot sekali mengatakan kepada warga Kalau disore hari itu cucunya Sukowati yang mati bunuh diri Itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi Sebagian warga menganggap apa yang dialami oleh si nenek pada sore hari itu Lantaran si nenek ini terlalu rindu dengan sosok Sukowati Jadi sampai-sampai beliau berhalusinasi seperti itu Sampai beberapa hari kemudian Ada seorang warga desa yang bernama Mas Sarjono Sesuai dengan namanya Beliau adalah seorang sarjana Berpendidikan tinggi Dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis Beliau juga lah yang paling getol mengatakan Kalau nenek almarhumah siwati ini sudah pikun dan gila Sehingga beliau berhalusinasi Pada suatu sore Mas Sarjono ini mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sekali Kejadiannya sore hari Hampir masuk maghrib Mas Sarjono pulang dari desa sebelah Dengan menaiki sepeda ontelnya Di jalan desa yang waktu itu sepi Dari kejauhan Mas Sarjono ini melihat ada seorang wanita yang berjalan di depannya Wanita itu menggunakan pakaian seperti dress batik Dan menggunakan selendang Seolah-olah beliau tengah mengendong seorang bayi Semakin Mas Sarjono ini mendekati sosok wanita itu Beliau mencium bau anjir yang sangat menyengat sekali Dari arah belakang Ketika Mas Sarjono ini jarak dengan wanita itu kurang lebih sekitar 5 meter Mas Sarjono ini melihat ada sesuatu yang janggal Bagian belakang dari pakaian yang digunakan oleh wanita tersebut Tepatnya di area bagian pantat Mas Sarjono melihat kalau bagian pantatnya itu basah Terlihat jelas cairan merah pekat seperti darah membasahi bagian belakang pakaian wanita tersebut Dengan kaget Mas Sarjono pun langsung menghentikan sepedanya Sesaat wanita itu berhenti berjalan dan membalikan badannya Sambil terus tersenyum jahat Sosok itu berbicara sekali dengan mengatakan Mas Dan wanita itu berjalan mundur cepat sekali Seketika menghilang di kabut ujung desa Mas Sarjono pun lari ketakutan dengan meninggalkan sepedanya Setelah bertemu dengan warga Mas Sarjono bersumpah bahwa apa yang dilihatnya itu adalah Sukowati Dia masih mengingat jelas tanda lahir yang ada di Sukowati Yaitu tahilalat yang ada di bawah matanya Kejadian itu terjadi sangat cepat sekali Yang membuat pola pikir dari Mas Sarjono berubah Dari tidak percaya Sekarang menjadi sangat percaya Dan warga disini mendengar pengakuan lagi dari neneknya Sukowati Beberapa hari sekali warga mengatakan Nenek Sukowati sering menghampiri mereka Ketika warga sedang duduk-duduk di sore hari Si nenek kembali bersaksi Kalau Sukowati kembali pulang ke rumah dengan membawa seorang bayi Dan duduk di dalam kamarnya Si nenek terus mengatakan bersaksi kepada warga-warga yang ditemuinya Kalau memang benar cucuku Sukowati pulang ke rumah Itu terus yang dikatakan berulang-ulang kali Sampai si nenek menghembuskan nafas terakhirnya Nenek dari Sukowati pun meninggal dunia Setahun belakangan Warga banyak bersaksi Mengatakan kalau melihat sosok penampakan Sukowati Sosok yang diduga arwah Sukowati Ada yang melihat perwujudannya seperti pocong Ada juga yang melihat kalau perwujudannya seperti seorang wanita Menggunakan dres batik dan menggendong bayi Di tengah hebohnya warga Tentang penampakan arwah dari Sukowati Di sini ada yang terlupakan Yaitu sosok Bondan Mantan kekasih dari Sukowati Yang diduga penyebab Sukowati bunuh diri Lantaran Bondan menikah dengan wanita lain Pernikahan Bondan dengan wanita itu tidak bertahan lama Terlebih setelah Watik bunuh diri Sukowati bunuh diri Cuman selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah Setelah kejadian Watik bunuh diri Ternyata banyak hal-hal aneh yang dialami oleh Bondan Bondan di sini mendadak stres Suka mengamuk Alhasil istrinya pun tak betah sama Bondan dan menceraikan Bondan Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun Dalam masa gilanya Banyak warga yang melihat kalau Bondan ini berbicara sendiri di makam Sukowati Terkadang Bondan menangis Tubuhnya yang gagah sekarang menjadi kurus kering Pihak keluarga sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya Sudah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa Sudah dibawa pula berobat alternatif ke orang pintar Tapi sama sekali tidak ada perubahannya Pernah pada satu malam Bondan berlari mengelilingi desa sambil berteriak dengan kencangnya Wati Aku melu Pak Narso salah satu warga desa pernah melihat kalau Bondan ini duduk di depan makam Sukowati Bondan duduk sambil menggaruki kepalanya sampai berdarah mungkin Karena kulit kepala dari si Bondan ini mengelupas Bahkan pernah terjadi di suatu siang Pada saat itu Bondan ini sedang buang hajat di jamban Di jamban itu banyak warga yang tengah melakukan aktivitas Ketika Bondan ini buang hajat Kotorannya itu ditampung dengan tangan dan kotoran yang ada di tangan si Bondan ini Itu dimakan sama Bondan Entah apa penyebab Bondan ini bisa menjadi gila Sebagian warga beranggapan ini merupakan kesalahan Bondan yang telah dilakukan kepada Sukowati Bisa saja karena beliau terlalu merasa bersalah dengan bunuh dirinya Sukowati Di tahun 1975 kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan Pihak keluarga mungkin merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Bondan ini Pihak keluarga memutuskan untuk memasung Bondan selama satu tahun setengah Baru di tahun-tahun berikutnya Bondan ini dilepas dari pasungnya untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat setempat Penyebab kegilaan yang dialami oleh Bondan ini belum bisa dibuktikan Walau sebagian warga menganggap ini adalah karma dari Sukowati Bondan tidak pernah benar-benar sembuh Beliau masih tetap ninglung sampai akhir hayatnya Bondan meninggal dunia di usia sekitar 64-65 tahun di tahun 2004 yang lalu Bondan meninggal dengan cara gantung diri Nah itulah kisah Pocong Sukowati yang menjadi urban legend di wilayah Temenggung Ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik sekali Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan saran untuk saya membawakan cerita ini Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan sebuah kisah misteri Pocong Sukowati Untuk sahabat yang ingin membagikan kisah misteri Bisa kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri at gmail.com Jangan lupa follow akun instagram saya riu.wijaya91 Jangan lupa juga follow akun instagram sebuah kisah misteri ofisial Terima kasih untuk sahabat semuanya Saya Ryu Wijaya mengucapkan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sebuah kisah misteri Jangan lupa like, share, dan subscribe